Dalam pelaksanaan ajang MotoGP 2023, Polda Satuan Nusa Tenggara Barat menurunkan 6 ekor anjing pelacak dari Satuan K9 Dit Samapta di bawah pimpinan Ibda Mada Triana pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Polda Nusa Tenggara Barat menyediakan 2 ekor anjing dalam pengamanan MotoGP ini. Selain itu, sebanyak 4 ekor anjing tim K9 dari Polda Jawa Timur dikerahkan di bawah pimpinan AKP Winarko, sehingga total ada 6 ekor anjing K9 spesialis handak. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari menjelang race MotoGP untuk sterilisasi di sirkuit Mandalika Lombok, guna memberikan keamanan serta mengantisipasi adanya barang atau ancaman bahan peledak yang membahayakan bagi pengunjung pada pagelaran MotoGP. Sebanyak 30 personil K9 Dit Samapta gabungan Polda Nusa Tenggara Barat dan Polda Jawa Timur dikerahkan dalam kegiatan ini. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV.